Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Akhirnya Banser dapat juga jatahnya Resmi Jokowi telah menunjuk Ketua Yakut KB Angsor jadi Menteri Agama Presiden Jokowi Dora telah memutuskan pergantian Menteri Agama pada Kocok Ulang atau Reshavu Kabinet kali ini Penunjukkan Kiai dari Nadatul Ulama Yakut Holil Qumas untuk menggantikan Farul Rozi mengisi jabatan Menteri Agama diumumkan pada selasa 22 Desember Yang keempat adalah Bapak Yakut Holil Qumas Beliau adalah Toko Muslim Ketua PPGP Angsor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama Ada pun Farul Rozi adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 Pada awal masa jabatannya Farul seringkali membuat pernyataan kontroversial Seperti rencana pelarangan jadar di instansi pemerintah dan penghapusan hilafah di buku pelajaran Islam Farul pun juga seringkali membuat hubungan pemerintah dan DPR memanas Puncak kekecewaan para anggota Dewan terjadi saat itu yaitu Farul membatalkan keberangkatan jamaah haji dari Indonesia tanpa konsultasi ke DPR Beberapa kali Komisi 8 DPR yang membidangi agama dan sosial memanggil Farul di dalam rapat Para anggota Dewan pun meluapkan amarah hingga ancaman ke Farul Saya melihatnya objektif, saya harus sampaikan dan Pak Menteri dianggap sepele DPR ini Kami punya hak interpelasi, angket untuk menyurati, mengadu pada Presiden Begitu kata John Kennedy Aziz Salam Astagfirullah Begitu kata John Kennedy Aziz Dalam rapat di kompleks DPR-MPR Senayan Jakarta Reshuffle kabinet kali ini jadi yang pertama di periode kedua pemerintahan Jokowi Pada periode pertama, Jokowi melakukan 4 kali perombakan kabinet Reshuffle 6 Menteri di Kabinet Indonesia Maju Seperti kita tahu Akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju Di Istana Presiden pada hari Selasa 22 Desember kemarin Dalam konfrontasi persnya, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Mengatakan telah menetapkan pergantian Menteri di sejumlah posisi Yaitu Tri Rizmaharini yang sebelumnya menjabat oleh Kota Surabaya untuk mengisi posisi Menteri Sosial Kemudian Sandiaga Salaudin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Budi Gunadisadiki yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN kini ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan Kemudian Yakut Halil Qomas yang sebelumnya Ketua UMGP Ansor periode 2015-2020 sebagai Menteri Agama Kemudian Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trengkono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Dan juga Muhammad Lutfi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat kembali ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Ketika Jokowi telah menunjuk Yakut menjadi menak, Farhol Rozik pun pindah dari Widya Jandra Rumah Dinas Menteri Agama di Jalan Widya Jandra 3, Jakarta Selatan, nampak sepi pas cari shuffle dari Presiden Jokowi Dodo Seperti diketahui Menteri Agama yang sebelumnya diisi oleh Farhol Rozik, kini pun digantikan oleh Yakut Odel Qomas atau Gus Yakut Berdasarkan pantauan dari redaksi Okezon di lokasi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat Tidak ada lagi aktivitas di rumah tersebut Tidak ada pula petugas sekuriti yang nampak berjaga-jaga di dalam rumah Menurut informasi dari salah satu petugas keamanan di perumahan itu Rumah Dinas Menak hanya dipakai sesekali untuk kegiatan acara Gak pernah ditempatin itu kalau paling ada kegiatan Sejak kemarin katanya memang ada pergerakan di rumah Dinas Menak Seperti mengangkut barang Diduga Farhol Rozik sudah terlebih dahulu memindahkan barangnya sejak kemarin Kayaknya dari kemarin ada pindahan bawa barang Gak banyak, paling satu mobil kecil Dan terakhir tadi siang juga sudah selesai Sebagaimana diketahui Jokowi telah mereshevel kabinet Dan ada 6 menteri yang diganti Yaitu pertama adalah Menteri Sosial Menteri Risma hari ini yang didapuk menjadi mensos Kemudian Sandiaga Selauddin Uno sebagai Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif atau Paragraf Lalu juga ada Budi Gunadi Sadikin didapuk menjadi Menteri Kesehatan Selanjutnya Yakut Hulel Komas sebagai Menteri Agama atau Menak Sakti Wahyu Tronggonos sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Serta Muhammad Lutfi yang menjadi Menteri Perdagangan atau Mendak Lalu ada perbedaan yang cukup mendetail dari gaya berbusana Sandiaga Selauddin Uno Saat momen pengumuman Menteri Baru Presiden Jokowi Doro di Istana Merdeka Pada hari Selasa Sore 22 Desember Sepintas pakaian yang dikenakan oleh mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini Sama dengan kelima orang lain yang menjadi calon Menteri Baru untuk Jokowi Yakni sama-sama menggunakan setelan kemeja putih Yang dipadu dengan calonan bahan hitam dan jaket hoodie biru Namun juga diperhatikan lebih linci Sandiaga Uno menampakkan perbedaan yang unik Yakni dari sepatu yang dia pakai merupakan model sepatu cats atau sepatu santai Sementara para calon Menteri lainnya yaitu Tririsma Harini, Budi Gunadi, Sakti Wahyu Tronggonos, Yakut Hulel Komas, dan Muhammad Lutfi Nampak menggunakan sepatu pantufel atau sepatu formal untuk pekerja Sepatu dari kelima para calon Menteri tersebut sejenis dengan yang digunakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang turut hadir mendampingi Jokowi dalam jumpa pers Namun, sepatu yang dipakai oleh Sandiaga sama modelnya dengan yang digunakan oleh Jokowi Hanya warnanya saja yang berbeda Adapun dalam kesempatan itu, Jokowi telah resmi mengumumkan ke-6 orang calon Menteri Di sejumlah pos kerja Kabinet Indonesia Maju Ke-6nya pun akan dilantik oleh Jokowi pada hari ini, hari Rabu 23 Desember Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!